Dua pedangdut kondang, Lesti Kejora dan Siti Badria belakangan jadi sorotan publik. Hubungan kedua bintang dangdut tanah air itu dikabarkan sempat memanas. Berawal dari Boy William yang bertanya pada Lesti untuk mengurutkan lima penyanyi dangdut yang memiliki suara terjelek. Lesti pun menjawab dengan menyebut nama Siti Badria dalam urutan suara terbawah. Sontak saja, jawaban Lesti ini pun menuai kehebohan di sosial media hingga membuat Lucinta Luna geram. Betapa tidak, sebagai orang terdekat Sibat, Lucinta tentu tidak terima jika Sibat menempati urutan terakhir sebagai penyanyi dangdut yang kualitas suaranya dianggap terjelek. Meski sempat mengutarakan kekesalannya di sosial media, Lucinta Luna pun akhirnya mengakui kesalahannya dan mengutarakan permintaan maafnya kepada Lesti. Yang jujur ya, Lucinta Luna sebetulnya kaget banget. Waktu itu juga aku dikirimin juga dari linknya. Karena awalnya kan linknya dari FFV TikTok tuh udah terus banyak banget yang ngetek-netek Sibat. Nah, aku sebagai kakak ya, sebagai kakak yang baik, udah lama banget aku sama Sibat tuh udah teklop banget. Aku tuh ngerti banget perasaan Sibat yang kayak sedih banget. Kok kayak terpojok banget, padahal yang aku tahu Sibat itu sama Lesti itu deketan, tenang gitu loh. Dia jujur, kalau aku pastinya apa akan selalu di timnya Sibat, karena kan aku keluar sama Sibat. Sibat nangis pun, apa-apa kan curhat sama aku, ya begitu juga aku. Aku sedih pun, aku kemarin di karantina pun dia juduk aku. Ya, jadi kami tuh saling kompak, saling melengkapi. Kalau misalnya salah satu dari kami ada yang tersisa, ada yang tersakiti, ya kita siap maju. Di sini juga akhirnya semuanya udah clear, udah damai. Dari pihak Boy William juga, dari pihak Lesti juga, dari si Kris sama Sibat. Sekarang juga udah pengen-pengen aja. Dan sekarang dari pihak aku juga, aku minta maaf. Karena juga aku ikut-ikut gembar gembor gitu atas apa yang terjadi pada Sibat dan Lesti. Karena di sini kan posisinya, aku sebagai keluarganya Sibat juga wajar dong aku ngebela gitu loh. Kalau misalnya posisinya aku yang dikituin, aku juga pasti mencak-mencak. Tuh, tapi kan sekarang udah clear. Dan aku juga minta maaf ya, atas apa yang kemarin ucapan-ucapan aku yang merontak-lontak gitu. Itu juanya kan sebetulnya untuk melawak gitu kan pada intinya. Yaudah kalau mau hancur-hancurkan suara aku aja. Nah, di situ banyak fans-fansnya. Dede Lesti bilang, apa-apa gak pengen aku? Yaitu aku, yaudah aku minta maaf, aku minta maaf deh. Maaf, besok udah bulan puasa lah, bilang maafin aku ya. Di sisi lain, demi menyudahi kehebohan yang terjadi di sosial media, Lesti akhirnya berbesar hati mendatangi Siti Badriah dan mengutarakan permintaan maafnya secara langsung. Lesti pun menulis permintaan maafnya di sosial media, seperti berikut ini. Dede mau menyampaikan permintaan maaf Dede yang sebesar-besarnya kepada Tete Siti Badriah dan semua orang yang menyayanginya. Karena konten dengan Kak Boy sudah menyinggung dan menyakiti hati. Dede mohon maaf dari hati yang paling dalam, bahwa sesungguhnya Dede tidak pernah ada maksud untuk tidak menghargai rekat seprofesi Dede. Apalagi Dede juga mengenal baik Tete Siti Badriah secara personal. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang Dede bisa ambil untuk ke depan. Tidak hanya Lesti, Siti Badriah pun menuliskan curahan hatinya setelah bertemu dengan Lesti seperti berikut ini. Senang sekali di awal puasa ini atas seizin Allah suami tercinta telah mempertemukan kami dengan Lesti, juga orang terdekat kami maupun Lesti, dan Alhamdulillah semua masalah sudah clear. Begitupun dengan Boy, kami sudah berkomunikasi dengan baik. Jadi mulai sekarang tidak ada yang perlu dibahas atau diperdebatkan lagi dari masalah kemarin, karena makin memperkeruh keadaan. Putusan Lesti dan Sibad berdamai sekaligus juga menyudahi polemik yang terjadi di sosial media antara kedua penggemarnya. Lantas, seperti apa tanggapan pakar ekspresi mengenai hal ini? Jadi kalau buat saya, ekspresinya Boy dan Lesti ini biasa banget ya. Kalau lagi bikin podcast, terus kayak bercanda-bercandaan antara dua orang teman, dan memang lulus, gak ada muka dibuat-buat, gak ada muka kemudian marah, gak ada muka sedih, ya ketawa-ketawa, ngomong-ngomong. Itu sih yang kelihatan dari ekspresi dua orang itu. Lesti sendiri itu sudah memberikan klarifikasi sebetulnya, di video lengkap, di video lengkapnya. Buat saya yang pintar tau gak apa? Boy Williams. Kenapa saya bilang pintar? Gini, ketika proses tersebut, ketika Boy Williams bilang bahwa urutkan musisi dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek, gitu. Terus kemudian dijawab, itu kelihatan agak, oke, gimana ya, gitu, agak kaget juga si ininya, apa namanya, Lestinya. Dan kemudian dijawab, diurutin, terus ketawa, kemudian, itu kan selera, langsung diklarifikasi sebetulnya sama Lesti. Cuma kalau itu dipotong, ya ilang, jadilah ini sebuah bulan-bulanan netizen, gitu ya. Dia bilang, ini selera ya. Terus Boy Williams juga mengklarifikasi, iya, sebetulnya gak ada musisi yang jelek. Yang ada adalah yang mana si ininya mau kita beli. Buat saya, ini pintar. Sekali lagi, awalnya dari Boy Williams. Boy Williams tau, bahwa nanti kalau misalnya dia memang mau ngilangkan kontroversi, pas editing dibuang sama dia bagian itu, diulang lagi, hanya bagian itu, tolong urutkan nama penyanyi yang suaranya paling baik menurut kamu. Dari yang paling baik, sampai yang menurut kamu, enggak. Titik, bukan jelek. Diedit lho. Tapi ini kan enggak, tetap aja dikeluarin. Dan kita bicara editing, kita bicara media. Jadi saya bilang, Boy paling pinter dalam hal ini. Jadi logikanya simpel, Lesti kan menjawab pertanyaannya Boy Williams yang mengucapin bahwa dari yang paling bagus sampai paling jelek itu Boy Williams. Sekali lagi, dan dia yang edit. Buat saya ini skill grand plan-nya Boy Williams ini keren. Nah, kalau Lesti, Lesti kan cuma menjawab. Menjawab, terus dia langsung klarifikasi. Langsung diklarifikasi bilang bahwa, tapi ini kan seleraku ya. Langsung seperti itu. Lesti enggak salah dalam hal ini. Di sisi lain, Rizky Bilar juga terus memberikan dukungan kepada Lesti saat kekasih hatinya itu tertimpa masalah. Jawaban Lesti yang menyebut Siti Badria sebagai salah satu pedangdut dengan suara terjelek memang sempat membuat hubungan Lesti dan Sibat memanas beberapa waktu lalu. Namun, kebesaran hati Lesti mendatangi Sibat dan mencurahkan permintaan maafnya menuai pujian dari Rizky. Ia menganggap Lesti memiliki hati yang besar. Dengan berdamainya kedua pedangdut ini, maka persoalan Sibat dan Lesti yang bermula dari konten Boy William itu kini telah selesai. Masalah juga menjalankan kuasa. Kita harus meminta maaf dengan siapa. Karena kan kita enggak tahu. Wanda berhitung kita, kita enggak tahu omongan kita itu menyakitkan orang lain atau tidak. Menurut saya, pribadi, ya setiap orang punya hak melakukan apapun ya. Cuma jika kira-kira kita enggak bisa menganggap itu salah atau itu benar. Karena masing-masing orang kan itu salah benar dalam hal ini adalah relatif. Karena bisa saja orang, banyak orang yang bisa saja menyalakan didik gitu. Dan ngomongannya bisa juga orang yang ngebila didik. Orang yang tergantung, enggak sudah pernah langsung ngasih. Cuma ngobrol, cuma bas, kita sepatu bas sini doang. Jadi saya, yaudah lagi. Memang ada masalah kecil. Bukan masalah besar. Kita meminta maafkan, bukan bagi kita kalah. Bukan masalah itu juga kebesaran, kebesaran kita. Ya, pasti pertama saya masuk ke awal. Dan Dede itu orang yang sosok yang kuat sebenarnya. Jadi, tanpa orang yang tak kuatin, dia juga udah tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus melakukan perusahaan. Sebenarnya tanpa saya harus menyarankan, dia juga udah pahal bahwa memang dalam sifat-sifat sekarang, omongan sedikit awapun, kadang bisa digitir, atau kadang orang bisa mencari celah untuk mencari-cari celah kita lagi. Dan dia juga tahu lah bagaimana nanya ke depannya untuk lebih hati-hati dalam perusahaan. Walaupun ya kembali lagi, sebenarnya salah atau didiknya itu real.